Pemirsa hari ini merupakan hari keempat pemberlakuan jam masuk sekolah di Kupang, Nusa Tenggara Timur bagi pelajar sekolah menengah atas dan kejuruan untuk masuk sekolah pada pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Lalu seperti apa perkembangan dari aturan baru ini? Kita terhubung dengan koresponden Media Group Network, Ferdinandus Rabu, yang akan melaporkan update terkini. Selamat pagi, Ferdinandus. Bisa Anda gambarkan, Ferdinand, hari keempat penyelenggaraan perubahan jam pelajaran di sekolah di Kupang, apakah berjalan dengan efektif sejauh ini? Ya, Jason, selamat siang waktu Indonesia Tengah. Dan dapat saya laporkan bahwa kebijakan pemerintah untuk menetapkan aturan baru jam masuk sekolah pukul 5.30 pagi sudah berlangsung sejak hari Senin kemarin. Dan hari ini, hari Jumat, artinya sudah hari yang kelima pemberlakuan aturan baru tersebut. Dan untuk saat ini ada 10 sekolah yang mulai dilakukan uji coba, tetapi saat ini baru 2 sekolah yang mulai menerapkan aturan ini, yakni SMA Negeri 6 dan SMA Negeri 1. Dan dapat saya informasikan, Pak Bula, bahwa sejak pemberlakuan aturan masuk sekolah pukul 5.30 pagi ini, maka para guru maupun para siswa mulai berdatangan atau yang biasanya jam 7 pagi, maka sudah melihat aktivitas sekolah itu mulai terlihat sejak pukul 5 pagi. Artinya hari pertama mungkin bisa digambarkan bahwa mulai melakukan penyesuaian, sehingga sampai dengan hari kelima ini aturan itu pun masih terus berlaku dan masih terlihat aktivitas sekolah masih terus berjalan sampai dengan hari kelima ini. Dan Jason, dapat saya laporkan pula bahwa kalau masuk jam 5.30 pagi, maka sekitar pukul 10.30 tadi, atau setengah 11 waktu Indonesia Tengah, para siswa sudah keluar atau sudah pulang sekolah. Dan pemberlakuan aturan baru ini berlaku untuk khusus siswa kelas 12 SMA. Ya, Jason. Baik, artinya ada pemajuan jam belajar, tapi juga diikuti dengan jam pulang sekolah yang juga ikut maju. Nah, Ferdinandus, bagaimana kemudian para orang tua, guru, dan juga terutama siswa yang belajar memberikan respon terkait adanya perubahan jam belajar ini yang maju lebih pagi? Ya, Jason. Jadi memang ada banyak dinamika yang dapat saya temukan di lapangan ketika saya harus menemui siswa sejak hari pertama, mulai mengikuti aturan ini. Artinya bahwa sebenarnya para siswa tersebut tetap bersemangat. hanya belum mampu menyelesaikan diri. Jadi bisa kelihatan hari pertama mereka belum terbiasa, namun beberapa siswa akhirnya mengaku bahwa mulai hari kedua dan hari ketiga akhirnya mereka mulai terbiasa. Mungkin yang jadi kendala adalah mereka harus biasa untuk bangun pagi, mulai mempersiapkan diri lebih cepat untuk ke sekolah. Dan ini juga yang akhirnya bisa saya dapatkan beberapa alasan dari para siswa bahwa sebenarnya bangun pagi ini belum bisa menjadi kebiasaan. Dan dengan diperlakukan aturan bangun masuk sekolah jam 5 pagi ini, maka rata-rata para siswa akhirnya mulai menerima keadaan seperti ini atau memulai mendasarkan diri. Bisa kita dengarkan beberapa ungkapan dari para siswa. Kalau misalnya untuk bangun, biasanya bangun jam 4. Untuk persiapannya sih biasanya bangun sudah langsung sarapan, masih itu langsung mandi. Biasanya untuk pergi ke sini sudah disiakan motor oleh orang tua. Waktu persiapannya pertama sih kaget, karena ternyata banyak juga yang datang. Karena lihat sekolah-sekolah lain kayak hanya sedikit, tapi yang datang untuk antisipasi. Kayak dari sekolah SMA 1 banyak yang datang. Kalau untuk khawatir sih ada perasaan khawatir, tapi kalau misalnya dilihat-lihat kayak, karena sudah mulai merapkan ini ya, sekolah jam 5, jadi mulai banyak yang ditanggung lebih awal. Jadinya merasa lebih aman sih. Jam 4 lewat 60 menit, setelah itu siap-siap ke sekolah, mandi, berangkat dari rumah sekitar jam 5 lewat 16 menit. Setelah itu diantar orang tua, karena orang tua belum percaya untuk memenuhi motor sendiri. Bahwa kendaraan sendiri, karena masih takut kan dari jam 5 itu kan masih ada yang gelap. Dan masih sedikit. Baiknya, pemerintah bekerjasama dengan kebiasaan untuk menjalankan keamanan, supaya tidak terjadi tindakan-tindakan kriminal di luar sana. Ya, jadi dapat saya simpulkan bahwa rata-rata para siswa ini sebenarnya mulai terlatih. Jadi mereka merasakan ada sensasi baru, atau suatu tantangan yang baru, di mana mereka harus dibiasakan untuk bangun pagi. Dan pada hari ketiga, keempat, dan sampai pada hari ini, terlihat bahwa para siswa itu juga masih tetap semangat. Dan saya sampaikan pula, Jason, bahwa saya juga berusaha menemui para guru juga yang ikut berpartisipasi, menjalankan aturan baru untuk masuk sekolah pukul 5.30 pagi ini. Dan berdasarkan keterangan dari sejumlah guru, di mana wakil kepala sekolah untuk urusan atau bidang kesiswaan SMA Negeri 1 mengakui bahwa hari pertama mungkin sekitar 30%. Namun pada akhirnya hari kedua, hari ketiga mulai terlihat para siswa itu lebih bersemangat. Jadi bisa didengar langsung oleh penjelasan dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah SMA Negeri 1. Jelaskan sebentar, untuk hari yang ketiga gimana? Tentu pada hari yang ketiga tetap semangat. Anak-anak guru dan semua elemen pendidikan tetap semangat. Dan hari ini kita lihat bahwa ketika mereka agak terrabat sedikit mereka lari, itu berarti mereka tetap membangun semangat itu untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Baik, kita memulai pembelajaran pukul 5.30. Ini hari pertama, hari pertama itu pada jam tertentu itu masih 30%. Tapi dia makin ke sini 80-90%. Dan hari kedua saya lihat sudah mereka semula membiasakan diri. Dan bahkan hari ketiga ini kita lihat sendiri bahwa mereka takut terlambat. Mereka lari dengan suka cita. Mereka lari takut terlambat bahwa ada KBM sedang berjalan, jangsa mereka terlambat. Jadi hingga hari kelima ini, tampak antusias siswa maupun para guru tetap terlihat semangat. Jadi sebenarnya yang mereka impikan, yang mereka harapkan saat ini adalah bagaimana keamanan dan juga transportasi bisa diutamakan. Ya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ferdinandus Setelah memberikan konfirmasinya bersama kami, selamat beraktivitas kembali.